Soal nomor 5, luk kawat seluas 0,06 meter pangkat 2 diketahui A sama dengan 0,06 meter pangkat 2 atau 6 x 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Diletakkan pada bidang menetar, medan magnet homogen diberikan pada luk tersebut dengan arah keluar bidang secara tegak lurus. Apabila medan magnet diturunkan dengan laju tetap, berarti ini adalah delta B part delta Tnya adalah 3,5 x 10 pangkat min 2 tesla. Dan hambatan kawat R sama dengan 0,05 ohm atau 5 x 10 pangkat min 2 ohm. Besar dan arah arus induksi yang timbul pada luk kawat adalah, berarti yang ditanya itu I. Oke, kita jawab. Ini hubungannya GGL dengan arus ya. E sama dengan min N delta C per delta T. Nah, E itu kita ganti jadi I kali R. Min N delta C itu kita ganti jadi delta B per delta T dikali dengan A. Nah, kita mau cari I. Berarti I sama dengan I dikali R kita adalah 5 x 10 pangkat min 2. Min N kita adalah, kalau nggak ada diketahui berarti kita anggap Nnya 1 ya. 1 dikali delta B per delta T itu adalah 3,5 x 10 pangkat min 2. Kali A-nya adalah 6 x 10 pangkat min 2. Sudah, sudah ya. Nah, berarti ini, bisa cerit ya, habis. Habis. Berarti I sama dengan 3,5 dikali 6 itu adalah 21. 21 x 10 pangkat min 2 dibagi dengan 5. Nah, ini 21 dibagi 5 itu adalah 4,2 x 10 pangkat min 2 atau sama dengan 0,042. Entar ya. Ini min ya. Nah, jadi karena dia itu jadi min. Nah, min ini berarti dia artinya berlawanan dengan arah putaran jarum jam ya. Jadi kan hasilnya masih minus gitu ya. Sehingga jawabannya adalah 0,042 Ampere ya. 0,042 Ampere ya. Berlawanan putaran jarum jam D. Oke.